Intro Dipersembahkan oleh Jelang pemilu 2019, manuver politik tak terduga mulai bermunculan. Berbagai upaya dilakukan demi mendapatkan kursi di parlemen. Salah satunya hijrah ke partai tetangga. Bahkan yang biasa mengkritik kinerja DPR, kini ikut berkompetisi dalam pemilu legislatif nanti. Setiap keputusan adalah hak politik meski harus menuai kritik. Tantas apa alasan dari para bakal calon legislatif ini berpindah halawan Temukan jawabannya, saya Andine Fendi, Q&A mengungkap jawab semua tanya. Dan langsung saja kami undang untuk narasumber pada malam hari ini ada Nuru Komar, bakal calon legislatif dari partai Nasdem. Kemudian Kang Deddy Gumular, bakal calon legislatif dari PDIP. Sebastian Salang, bakal calon legislatif dari partai Gokar. Hati-hati Kang. Ada Ibu Oki Asokawati, bakal calon legislatif dari partai Nasdem. Dan Mas Priyo Budi Santoso, bakal calon legislatif dari partai Berkarya. Silahkan Mas Priyo disini. Ini spesial karena live perdana Q&A, jadi nanti narasumbernya bisa jadi panelist juga. Jadi nanti bisa bertanya-tanya, jadi kesempatan untuk segmen awal ini Mbak Oki, Bang Sebastian, dan Pak Priyo. Silahkan duduk di kursi panelist. Jadi bisa bertanya-tanya langsung kepada narasumbernya. Silahkan Mas Komar duduk disana. Mas Komar, silahkan duduk disitu Mas Komar. Silahkan duduk nanti seperti biasa di Q&A. Ini Q&A, singkatan apa? Komar and Andini. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Kita simak seperti biasa di Q&A ada panelist kita dan ini adalah panelist pada malam hari ini. Ruhu si tampul pakai kopi ya. Ruhu si tampul pakai kopi ya. Para panelist yang akan bertanya langsung kepada narasumber. Dan kita juga memiliki polling yang sudah dituitkan, sudah dari sekitar beberapa jam yang lalu dari account Metro TV. Mana dari narasumber kami pada malam hari ini yang tidak bakal lolos maju ke Senayan. Sudah ada pertanyaannya di sini. Pindah ke tetangga, Anda masih bisa untuk berpartisipasi. Cukup ke login ke Twitter, kemudian lihat di account Metro TV dan pilih siapa. Karena ini pilihannya ada dua tweet nih di sini. Tweet yang pertama ini ada Kang Deddy Gumelar, Ibu Oki Asukawati dan juga Mas Prio. Kemudian yang kedua ada Kang Ming Ing dan juga Haji Komar. Nah yang pertama ini kita akan bahas langsung. Kang Ming dua kali. Apa? Kang Ming dua kali. Di tweet yang pertama siapa? Dedy Gumelar. Oh dua kali ya berarti? Dua kali. Nanti walah dipilih dua kali bahaya loh. Atau gini Pak Dedy, saya ingin umumkan pada publik Indonesia bahwa kalau dulu Mi Ing itu tidak masuk dalam kertas suara. Sekarang sah dari keputusan pengadilan negeri Kota Bekasi bahwa nama saya itu bagus jadi Mi Ing Gumelar. Itu sudah sah. Oke. Yang juga sah sebenarnya kita mengundang. Jadi nama Mi Ing itu bukan alias, sekarang menjadi nama lengkap. Oke, yang juga kita undang malam hari ini adalah Lulung Lunggana yang juga pindah ke partai tetangga ini dari P3 pindah ke PAN. Cuman sudah diundang, kita sudah mengiakan untuk hadir pada malam hari ini. Udah kedua kali nih Haji Lulung tapi gak datang-datang juga ke Q&A. Ditelepon gak bisa-bisa. Mungkin belum pasti bisa pindah ke partai lain juga. Itu padahal bisa ditanya-tanya juga ya Bang Ege. Kalau belum pasti ya belum datang. Nah yang pasti juga kita bisa tanya, ini kenapa alasannya? Kang Mi Ing ini dulu terkenal bajunya merah. Politisi PDIP. Kemudian kalau Haji Komar dulu demokrat. Tapi sekarang gak ganti-ganti ya tetap biru. Cuman ganti logonya aja gitu. Alasannya kenapa? Bang Ege silahkan. Ya kalau saya langsung tertuju kepada Bang Komar dulu ya. Itu dari persoalan pindah kita maklum lah ya. Karena kan sudah punya pengalaman semua. Di DPR sudah. Maju calon bupati lewat. Maju calon wakil bupati nyus gitu ya. Sekarang mencoba kembali ke DPR. Tapi melalui partai yang berbeda gitu ya. Ini lebih karena cinta DPR atau karena lebih ingin adu nafsip saja ini sebetulnya? Saya merasa terhormat 10 tahun ada di partai demokrat. Dengan rakyat sama-sama menghidupkan rasa percaya diri dan dengan tema Bersama Kita Bisa. Sampai mengawal kader terbaik pada waktu itu. Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi presiden dua periode. Dan hari ini saya merasa bangga sekali ada di partai nasional demokrat, partai Nasdem. Karena menjadi bagian dari gerakan restorasi untuk Indonesia, gerakan perubahan. Saya senang itu gerakan restorasi. Jadi buat saya... Pak Komar tahu gak itu artinya restorasi? Restorasi? Iya. Iya gurau... Bukan yang di kereta api loh. Bapak jangan suka cerita pekerjaan asli Bapak kan dulu di situ. Tapi belum menjawab alasan pindahnya kenapa? Kan bahwa ya ingin ini. Tapi alasan pindah persisnya kenapa? Kenapa gak balik lagi ke demokrat? Ya kan? Sudah pernah berhasil dua periode di situ. Rumahnya yang dulu itu menghadap pantai. Viewnya berbeda. Pantai. Kalau sekarang kan di puncak gunung. Viewnya berbeda lagi gitu. Jadi orang pengen ganti suasana gitu maksudnya? Ya boleh-boleh aja kan. Ganti suasana? Sepanjang dia memiliki... Karena Bang Komar ini Pak Rektor. Ya kan? Saya pikir jawabannya itu mendalam. Betul kan ini banyak mahasiswa kan? Karena filosofis atau apa. Ternyata cuma naik gunung doang. Apa dong yang membuat kita... Wah ini bener. Pindah karena. Oh ya ini bagian dari School of Life. Sekolah Kehidupan. Oke. Saya kasih ke Kang Maman. Silahkan Kang Maman. Silahkan Kang Maman. Ke Kang Mi Ing kalau gitu. Iya Kang Maman. Kang Ming itu pernah cerita gini. Waktu dia belum jadi anggota DPR. Orang-orang manggil dia Mi Ing. Begitu jadi anggota DPR. Bapak Deddy Gumelar. Selesai jadi anggota DPR. Kembali lagi dipanggil Mi Ing. Mungkin karena alasan itu ya sekarang. Kemudian disahkan bahwa Mi Ing itu. Bukan lagi alias. Tapi bagian dari nama. Jadi walaupun nanti. Jadi anggota DPR atau tidak. Jadi anggota DPR. Orang masyarakat bisa manggil Mi Ing sama saya. Karena nama Mi Ing itu. Sekarang sudah resmi menjadi nama. Lengkap saya gitu loh Pak Maman. Tapi memang sakit hati ya rasanya ya. Terpanggil Mi Ing. Begitu selesai jadi anggota DPR. Lagi-lagi dipanggil Mi Ing. Bukan Deddy. Enggak juga. Justru Mi Ing yang bisa mengangkat kehidupan saya sekarang itu. Dari dulu ya. Dari bagi itu. Ketika itu orang tidak tahu nama Mi Ing. Dia menjadi nama Mi Ing. Dan saya kira persoalan nama itu. Hanya persoalan kesulitan masyarakat di bawah. Untuk mengenal saya. Karena nama saya di kertas suara tahun 2009 itu. Itu bagus. Deddy Suandi Gumelar. Itu tidak ada yang tahu nama itu. Ketika mereka ingin memilih Mi Ing. Enggak ada nama Mi Ing di kertas itu. Maka sekarang saya berusaha bagaimana caranya Mi Ing menjadi nama lengkap saya gitu. Jadi insya Allah. Kalau besok nanti 2019 ini kita pemilu. Nama saya sudah TB Deddy Mi Ing Gumelar. Iya Bang Lesius. Saat banyak artis tahun 2014 memilih PAN. Memilih PAN untuk menjadi partai menuju pemilu legislatif. Bang Mi Ing masih di PDIP saat itu. Sekarang saat kecenderungan untuk merekrut artis itu pindah ke partai lain. Bang Mi Ing baru masuk ke PAN. Mau tanya aja apa sesungguhnya motivasi selain bahwa kekecewaan mungkin karena PDIP mungkin tidak terlalu peduli sama Mas Mi Ing. Apa alasan sesungguhnya yang kemudian membuat Bang Mi Ing ini memilih PAN? Saya kira tidak ada kekecewaan. Ada dua alasan yang paling mendasar mengapa saya harus berpindah partai. Pertama, arasan moralitas. Saya gagal dalam pilkada dua kali. Saya kira harus bertanggung jawab. Tidak mampu mengangkat nama PDIP perjuangan dalam pilkada. Maka saya mundur. Itu satu yang pertama. Itu lebih pada moralnya. Tapi berarti bukan enggak diperhatiin sama partai sebelumnya? Kenapa? Bukannya enggak diperhatiin kami sama partai sebelumnya? Biar saya selesai dulu ya Andi nih. Itu yang pertama. Itu alasan moral. Alasan pragmatisnya, saya membutuhkan partai politik sebagai kendaraan untuk ikut memperjuangkan hak politik rakyat di Dapil saya Banten I, Lebak dan Pandeglang. 2013 saya sudah tidak diperkenankan lagi maju untuk 2014 ke parlemen. Maka, kalau saya bisa pakai bagito dalam sistem pokok nasi, saya enggak pakai partai, pakai bagito. Tapi ternyata undang-undangnya enggak boleh. Harus pakai partai politik. Otomatis saya berusaha untuk mencari partai politik yang berikan ruang pada saya. Jadi saya tidak direkrut oleh PAN. Saya mendatangi PAN, saya ingin mendapatkan ruang dan kendaraan di situ. Saya gunakan untuk ikut pemilu besok sebagai bentuk dari perjuangan saya untuk bagaimana membela perjuangan hak politik rakyat Banten I itu. Nah kau memilih PAN, padahal PDIP kan lebih besar. Kalau lihat kursi di DPR gitu. Saya kira kalau soal hak menang dan kalah, kita tidak bisa dengan ukuran partai kecil atau partai menangnya. Karena kemenangan hanya Tuhan yang menentukan. Tapi dalam demokrasi, prinsip saya adalah sejauh mana kita mampu memberikan kontribusi terhadap perubahan, tata nilai, dan peradaban orang. Itu buat saya penting. Bukan soal menang kalah. Iya, bukan soal menang kalah ya. Kalah. Saya dua kali juga kalah. Sudah kalah, betul. Di pilkada sudah dua kali kalah. Sudah, ya. Tapi berapa orang yang bisa berubah dari pikiran kita mereka. Ketika tidak diberi uang pun, mereka memilih kita. Itu sebuah perubahan. Walaupun lebih banyak yang tidak memilih. Betul. Yang timbang yang memilih. Dan itu biasa. Jadi walaupun sekali ini lebih banyak yang tidak memilih, tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Tapi kontribusi kita, tidak ada masalah Pak Wendy. Ya setuju. Misalnya kenapa pindah ke PAN, itu alasan subyektifitas saya. Dan itu yang tahu hanya boleh saya. Dan saya tidak ada rekrut loh oleh PAN, saya datang loh. Dan saya tidak ada istilah di koran-koran media, di transfer. Tidak ada cerita. Saya menatangi, saya butuh partai. Mengapa saya memilih PAN? Itu subyektifitas saya, hanya saya yang tak boleh tahu. Tapi, Kang Mieng, Kang Mieng, ada gak standar etik yang berbeda antara PDIP dengan PAN? Standar etik partai politiknya. Standar etik partai politik dijawab, Kang Mieng, setelah jeda berikut ini kita harus break. Terlebih dahulu tetaplah bersama Q&A, pindah ke rumput tetangga. Dipersembahkan oleh Terlebih dahulu Terima kasih.